Tugas Rahasia Karya, Gankah Jilid 5 Waktu itu aku sendiri ikut mengejarmu sampai di dermaga, waktu itu kau menyamar orang macam apa tanya si Yopo Chu. Aku menyamar petani muda, di jalan aku seret seorang pelacur yang ku upah sebagai istri, mereka yang mengejar dan menggeledahku terkibul semuanya, si Yopo Chu tertawa dingin, bukan saja tiante siang saciu kau kibuli, Kau pun menolong Li Pilik ya ingkiat memejam mata, tak berani bersuara, diam-diam hatinya bersedih memikirkan nasib Li Pilik ditinggal di tengah jalan itu. Kalau si Yopo Chu bisa menemukan jejaknya, maka Li Pilik tentu sudah mengalami nasib jelek di tangannya, maka dengan nafas memburu dia bertanya, dia-dia bagaimana si Yopo Chu akan tertawa mengecek karena pertanyaannya, lalu menceritakan bagaimana dirinya menyiksa dan membunuhnya, tak nyana si Yopo Chu hanya mendengus tanpa buka suara. Chia Ingkiat tertawa lebar ke wajah orang yang pucat itu, tampak wajah pucat yang mirip setan di tengah kegelapan itu makin mumbul ke atas, jelas dia sedang berdiri, sekuat tenaga Chia Ingkiat meronta berusaha berdiri pula padahal dia tahu si Yopo Chu pasti sudah siap membunuhnya, namun tenaga sedikit pun tak kuasa dikerahkan, akhirnya dia menjerit dengan nada meratap, kau berjanji hendak membunuhku selekasnya, jangan kau ingkar janji tiba-tiba didengarnya si Yopo Chu mengeluarkan suara aneh yang tersendat di dalam tenggorokannya, menyusul sepasang bola matanya terpejam, wajah pucat yang membulat telur itu seketika tanpa sinar matu yang menghijau terang hingga kelihatannya lebih seram. Badan Chia Ingkiat sendiri masih gemetar, dengan terlongong dia saksikan perubahan mulai terjadi di wajah yang pucat putih itu, seperti es batu yang ditaruh di dalam air, dalam sekejap warna pucat itu hanya tinggal bagian hidungnya saja, akhirnya warna hidungnya pun tak kelihatan lagi, keadaan ini sungguh amat ganjil dan aneh, Chia Ingkiat menyaksikan perubahan ini dengan bulu kuduk berdiri, dia tidak tahu apakah yang telah terjadi. Setelah selebar wajah si Yopo Chu lenyap, maka terdengar suara buk seorang jatuh cukup keras di tanah, menyusul terdengar dengus napas berat-berat dan memburu seperti babi hendak disembelih tak jauh di samping badannya. Di saat perubahan terjadi pada wajah si Yopo Chu, Chia Ingkiat tidak tahu apa yang terjadi pada diri orang, setelah mendengar tubuh orang ambruk baru dia sadar, agaknya wajah pucat itu memang terlalu putih sehingga kelihatan diiengah kegelapan, namun begitu terjadi perubahan pada wajahnya maka mukanya itu pun lenyap kegelapan. Tapi Chia Ingkiat tidak tahu lagi apa yang telah terjadi, namun harapan mencari hidup seketika timbul dalam benaknya, terasa olehnya bahwa kesempatan melarikan diri telah tiba saatnya sekarang juga. Entah dari mana datangnya tenaga begitu timbul hasratnya melarikan diri, mendadak dia bertopang tangan harus melompat bangun berdiri, namun kedua lututnya masih goyah, kaki juga amat enteng sehingga tubuh menggigil, namun setelah istirahat sebentar, dia yakin dirinya pasti mampu lari dari tempat ini. Napas berat di tampat gelap itu makin keras dan kerap, suaranya mirip pompa angin tungku lalu didengarnya suara si Yopo Chu yang tersendat berat, kau titik jangan pergi kau titik ya Ingkiat memang mendengar sesuatu jatuh tak jauh di sampingnya setelah wajah pucat si Yopo Chu lenyap di telan kegelapan, namun tak pernah terpikir oleh Ingkiat bahwa yang jatuh itu adalah si Yopo Chu dari Kim Hau Po karena sejak dia memperoleh peringatan pertama di Kim Hau Po dulu sampai sekarang, sebab jelas diketahui bahwa kung fu si Yopo Chu teramat tinggi, jago-jago silat kelas tinggi atau para ketua suatu aliran dan perguruan ternama juga belum tentu dapat menandinginya. Tapi dengus napas dan suara yang terputus tadi jelas adalah suara si Yopo Chu dan ini membuktikan yang jatuh memang dia. Kalut pikiran Chia Ingkiat, namun yang terpikir sekarang adalah melarikan diri, kalau terlambat tentu dirinya bisa celaka. Maka dia coba menggerakkan kakinya, selangkah dua. Langkah meski lutut goyah kaki gemetar masih kuat juga dia maju dua langkah lagi, namun malam gelap pekat di dalam kudil itu, entah kakinya tersantuk apa, seketika dia jatuh terguling mencium lantai. Chia Ingkiat merasa perlu menghimpun tenaga, maka dia tinggal rebah dalam sesaat lamanya, setelah dirasa napasnya tenang dan tenaga mulai timbul, kaki tangan bekerja merambat ke arah pintu kuil, setelah berada di luar pintu baru dia merangkak berdiri, namun tak kuat melangkah lebih jauh terpaksa dia menggelendot di daun pintu mengatur napas. Deru napas di tempai gelap itu ternyata makin tak karuan, keadaannya seperti amat tersiksa, namun Ingkiat pikirkan keselamatan diri sendiri, tubuhnya basah dan kotor, sekuatnya di adorong batu penindih daun pintu, lalu menarik daun pintu, angin silir segera menghembus masuk, lekas Chia Ingkiat menerobos keluar dengan langkah sempoyongan, akhirnya tersungkur jatuh pula merangkak dua tiga kali lalu mendekam lemas dengan napas tetap memburu. Kalau Chia Ingkiat tidak diburu keinginan lekas melarikan diri sehingga pikirannya terlalu tegang, setelan beristirahat sejenak sebetulnya dia bisa lari dengan leluasa, soalnya dia ketakutan oleh bayangannya sendiri bahwa dia bisa melarikan diri dari hadapan Siao Po Chu, setelah setian lama mendekam di tanah, mulai dia merontah bangun sebelum melangkah pergi, tak tertahan dia menoleh ke belakang. Ruang kuil tadi gelap bulita, setelah dia membuka pintu cahaya rembulan sedikit menyorot masuk ke dalam. Maka dilihatnya seorang meringkel memeluk lutut di atas lantai, keadaan orang ini benar-benar mirip tenggiling, badannya masih kelihatan kelecetan lagi keadaannya mirip dirinya waktu tersiksa tadi. Chia Ingkiat tanpa sengaja menoleh ke belakang namun setelah melihat lebih jelas, dari pakaiannya, walau tidak kelihatan wajahnya, dia tahu orang yang meringkel. Dengan napas menderu seperti knalpot itu pasti adalah Siao Po Chu dari Kim Hau Po. Sungguh tak habis heran hati Chia Ingkiat, dia tidak tahu apa yang terjadi, pada saat itulah dia mendengar suara ratapan Siao Po Chu yang terputus-putus, kau jangan pergi kali ini aku penyakitku kumat lebih mihai, obat penawar berada di titik dalam kantong titik bajuku, Siao Po Chu yang meringkuk itu seperti berusaha menggerakkan kepala menoleh kemari namun getaran tubuhnya sekeras itu hingga tulang, tulang sekujur badannya berbunyi keretakan. Betapapun Chia Ingkiat adalah seorang yang cerdik dan pandai, meski keadaan sendiri juga masih payah, namun setelah melihat dan mendengar suara Siao Po Chu, segera dia jelas duduk persoalannya. Dia menduga Siao Po Chu pasti mengidap suatu penyakit aneh yang sering kumat menyiksa dirinya, walau kufunya biasa amat tinggi, namun bila penyakit itu kumat, otaknya seakan-akan lumpuh total, tenaga menggerakkan tangan merogoh keluar obat penawar dari dalam kantong sendiri pun tidak mampu. Terpikir pula oleh Chia Ingkiat, bila penyakit aneh ini sudah kumat sehebat itu, jikalau tidak lekas minum obat penawarnya, salah-salah jiwanya bisa direnggu telmaut. Bila Siao Po Chu Kim Haw Po mampus, berarti dirinya tidak akan menghadapi musuh tangguh yang berbahaya ini. Demi keselamatan dan kepentingan sendiri, maka dia berputar hendak beranjak pergi. Didengarnya suara Siao Po Chu mengerikan, lekas kemari. Memekik. Seram. Dan, entah kenapa Chia Ingkiat berjengkat mendengar teriakan setengah meratap ini, hatinya sungguh kalut, untuk menolong Siao Po Chu mudah saja tinggal dia ulur tangan, kalau membiarkan orang mati tersiksa oleh penyakit sendiri juga, gampang saja asal tinggal pergi, namun dia sudah mengambil keputusan bagaimana dia harus mengambil keputusan. Kembali Siao Po Chu mengerang hebat, tanpa kuasa Chia Ingkiat membalik tubuh, dilihatnya tubuh Siao Po Chu meringkuk semakin kencang dengan tubuh bergetar keras, sekujur badannya mengeluarkan suara keretekan seperti piring pecah, hanya sekilas Chia Ingkiat melenggong, segera dia melangkah lebar masuk ke dalam kuil. Di luar dia masih bimbang, tapi begitu berada di dalam kuil, langkahnya tidak ragu-ragu lagi, cepat dia memburu maju serta berjongkok di samping tubuh Siao Po Chu, tampak selebar mukanya ternyata merah membara, metel, terpejam, kedua tangan bersilang mendekap dada, maka untuk merogoh obat menawar di dalam kantong bajunya Chia Ingkiat harus menarik kedua tangannya itu, namun waktu dia pegang lengan orang, ternyata tangan orang, kaku keras laksana besi, ditarik juga tidak bergeming. Apa boleh buat tertaksa Chia Ingkiat kerahkan tangannya, sekali jam red dia tarik robek baju di depan dada Siao Po Chu lalu dari bawah ketiaknya dia merogoh ke dalam bajunya. Tapi begitu tangannya merogoh ke dalam dekapan kedua tangan orang seketika dia tertegun karena tangan yang terlulur masuk itu menyentuh daging kenyal dan padat, Chia Ingkiat memang perjaka yang belum pernah menyentuh perempuan, apapun dia tahu bahwa yang disentuhnya itu pasti bukan badan seorang laki-laki. Maka dilihatnya wajah Siao Po Chu makin merah dan jengah, keadaannya jelas lebih payah maka dia tidak berani ayal, segera jarinya merogoh lebih jauh lalu mencomet keluar sebuah botol porselin kecil, peduli dia laki atau perempuan, setelah tutup botol dibuka dia pegang dagu Siao Po Chu serta memencet mulutnya hingga terbuka, beberapa butir pil warna hijau di dalam botol porselin itu dia tuang ke dalam mulutnya. Setelah mengurut, dia memijat pulau leher dan pelipisnya baru dia berdiri dan mundur beberapa langkah. Tia Ingkiat mundur mepet dinding, dengan menggelendot dinding dia berdiri menenteramkan pikiran dan pemanasannya. Dalam keadaan kritis menolong orang barusan hak kekatnya Tia Ingkiat tidak memikirkan sebab dan akibatnya, kini setelah pikiran sedikit jernih, baru dia menyadari kemungkinan dirinya telah bertindak salah. Setelah menelan beberapa butir pil hijau tadi, tenggorokan Siao Po Chu mengeluarkan suara aneh pula, goncangan tubuhnya mulai meredah, tubuh yang meringkuk kaku itu mulai lemas dan kaki menjunur tulung tangan pun terkulai, kejap lain dia sudah rebah terlentang dengan meluruskan kaki tangan. Di bawah penerangan cahaya rembulan yang menyorot masuk di samping sana kelihatan wajahnya yang merah darah itu mulai pudar, pelupuk matanya pun bergerak-gerak rona mukanya yang pucat kembali seperti semula, kedua matanya pun sudah terbuka. Melihat Tia Ingkiat berdiri mepet dinding lekas yang melejit bangun dengan gerakan tangkas, tubuhnya terus menyurut mundur ke tempat gelap sana sambil membelakangi Tia Ingkiat, bila dia menoleh Tia Ingkiat hanya melibat rona mukanya yang pucat pula. Waktu Siao Po Chu berjingkrak berdiri barusan Tia Ingkiat sudah berniat kabur, namun niatnya terpaksa dia batalkan karena gerak-gerik orang ternyata lebih cekatan dan lincah, dia insaf dirinya takkan bisa lolos meski melarikan diri. Begitulah ditempai gelap Siao Po Chu saling pandang dengan Tia Ingkiat sesaat kemudian terdengar Siao Po Chu berkata, Waktu aku masih kecil, ayahku diperdayai orang, sejenis obat beracun dicampur di dalam jit se-lenci dan diminumkan kepadaku. Tia Ingkiat menunggu perkembangan dengan jantung berdebar, kaki tangan berkeringat dingin, entah mujur atau bakal celaka nasib sendiri sukar diramalkan, setelah Siao Po Chu buka suara menceritakan asal mula penyakitnya itu, legalah hatinya. Merandek sejenak Siao Po Chu meneruskan ceritanya sejak itu meski iwakanku berlipat ganda lebih maju, tapi setiap sebulan sekali racun dalam tubuhku ikut pasti kumat dengan berbagai care dan upaya ayahku berusaha menawarkan racun itu namun tidak berbasis menawarkannya, hanya mampu membuat obat sebagai penawar sementara, setiap kali penyakit ini kumat, bila minum obat bikinan beliau baru aku terhindar dari siksa derita, agak lama baru Tia Ingkiat bersuara dengan bibir gemetar, orang yang mencelakaimu itu ternyata amat kejam, dua kali Siao Po Chu tertawa-tawa katanya, waktu kau melarikan diri dari Kim Hau Po malam itu, kebetulan penyakitku sedang kumat. Kalau tidak jangan harap kau bisa melarikan dirimu mendengar orang menyinggung urusan dirinya, berdebar jantung Tia Ingkiat tapi didengarnya Siao Po Chu berkata pula, kau pergilah dalam keadaan seperti dirimu, ternyata masih sudi menolong aku, memang harus dipuji dan patut dihargai, pergilah, baru sekarang Tia Ingkiat benar-benar menghela nafas lega, terasa badannya mendadak menjadi segar DSN Enteng. Namun setelah tahu dirinya telah bebas, dia tidak ingin buru-buru malah, katanya tertawa sambil mengawasi Siao Po Chu, kungfumu setinggi itu, jarang ada tandingan, tapi aku juga tidak menduga bahwa kau adalah seorang perempuan, tidak lekas kau enyah, sentak Siao Po Chu, mendadak sikapnya beringas, jangan kau mengundang amarahku untuk membunuhmu. Sudah tentu Sia Ingkiat berjingkat, tanpa sadar dia melangkah pergi dua tindak, namun mulutnya membantah, aku terpaksa harus mengambil obat dalam kantongmu, kan bukan salahku, sembari bicara dia sudah melangkah keluar. Tapi Siao Po Chu mendadak memanggilnya, kembali Sia Ingkiat melenggong dia berdiri lalu membalik pelan-pelan, dilihatnya Siao Po Chu seperti sedang memikirkan sesuatu, Sia Ingkiat menunggu diam pula, setelah termenung sesaat lamanya, baru didengarnya Siao Po Chu berkata, baiklah, kau pergi saja jangan kau ceritakan tentang diriku kepada orang lain, lekas Sia Ingkiat mengiakan lalu menambahkan, pusaka yang ada di dalam Kim Ha U Po memang kenyataan direbut orang, harap kau percaya kepadaku, Sia Po Chu menunduk, katanya, umpama berada di tanganmu, juga tidak menjadi soal, aku tidak akan menuntut kepadamu, lekas kau pergi, Sia Ingkiat masih kebingungan sesaat lamanya baru melangkah keluar kuil. Baru beberapa langkah terasa sesosok bayangan orang berkelebat membawa kesiurangin melesat keluar, hanya sekejap bayangannya sudah lenyap di kegelapan Sia Ingkiat berdiri terlongong di depan pintu kuil kejadian yang dialami barusan, seperti impian buruk belaka. Sia Ingkiat memejam mata, namun bayangan wajah Sia Po Chu yang pucat lesi itu seperti terpampang di depan matanya, muka orang biasa tak mungkin bisa seputih itu, mungkin karena bekerjanya kadar racun jahat dalam tubuhnya sehingga menimbulkan perubahan di kulit wajahnya. Terbayang pula, bahwa selama Kim Hau Po berdiri mungkin dirinya orang pertama yang mampu melarikan diri dari Kim Hau Po tetap sedar bugar, di samping rasa duka dan lela, terasa senang dan terhibur pula hatinya. Lalu terpikir pula olehnya, sejak meninggal Kim Hau Po. Jit Sing Chu, golok tujuh bintang, itu selalu dia sembunyikan, sekarang setelah Sia Po Chu tidak mengusut perkaranya maka dirinya bebas menggunakan golok itu. Jit Sing Chu akan muncul pula di kalangan Kang Oung betapapun kepandaian sendiri masih terbatas, bila ayahnya teringat pada Seng ayah yang telah meninggal, seketika hatinya sedih, dia menarik napas panjang lalu melangkah ke depan tanpa tujuan hingga terang tanah, untung akhirnya dia tiba di sebuah kota kecil, tanpa pilih dia memasuki sebuah hotel lantas masuk kamar dan tidur, sehari semalam sebelumnya keadaannya teramat payah dan tersiksa, maka sehari ini dia tidur dengan nyenyak, dalam hati sudah mengambil keputusan, setelah bangun dan kondisi badan segar lagi segera akan berangkat pulang ke HW Ili Long Cheng. Menjelang petang baru Cia Ingkiat bangun tidur, setelah menggeliat terasa semangat segar, rasa sakit hilang tenaga penuh, hanya perutnya yang kelaparan segera dia panggil kacung. Tapi begitu dia berteriak seketika mulutnya terngana, mata pun terbelalak seperti bingung dan tak percaya akan apa yang dilihatnya. Pagi tadi kabut masih tebal, cuaca remang-remang dia masuk ke hotel, jelas hotel ini kecil sederhana, tapi sekarang setelah dia bangkit duduk di atas ranjang, sinar mentari sudah menyorot masuk dari jendela berukir, kerai menjuntai, tak jauh di tengah ruang di alas meja tertaruh sebuah hiolo yang masih mengepulkan asap wangi, dirinya rebah di atas pembaringan besar berukir dari gading gajah, pajangan serba mewah, perabotnya juga antik. Seingatnya Hwe Ili Longceng yang dibangun ayah sudah cukup kaya dan mewah, namun dibanding kamar di mana dia berada sekarang, bedanya masih jauh. Tapi heran Cia Ingkiat duduk melongong sambil kucik-kucik mata, namun kenyataan dirinya memang berada di kamar mewah ini. Pada saat itulah langkah lembut terdengar. Di luar, kerai pun tersingkap, tampak seorang gadis jelita berusia tujuh belasan melangkah masuk lalu berdiri di ambang pintu meluruskan kedua tangan, katanya hormat. Sio Cengcu ada pesan apa Cia Ingkiat segera melompat berdiri dari atas ranjang, bola matanya terbeliak katanya, tempat apakah ini gadis jelita itu seorang pelayan, dia tertawa cikikik sambil mendekat mulut setelah ditanya beberapa kali oleh Cia Ingkiat baru, dia menjawab, Sio Cengcu, kalau sudah datangnya tenteramkan saja hatimu, buat apa banyak tanya segala Cia Ingkiat tidak puas akan jawabannya, segera dia melangkah keluar, pelayan itu juga tidak menghalanginya, di luar ternyata sebuah serandi panjang yang berpagar serba ukiran. Di luar pagar adalah tanah berumput yang subur menghijau ditaburi kembang-kembang liar yang tak diketahui namanya, beberapa ekor merak berbulu putih laksana salju sedang mengembangkan sayap dan bulu serta ekornya berjalan mondar-mandir sambil pasang aksi. Cia Ingkiat melompati pagar berlari di atas rumputan yang masih basah oleh air kembun, puluhan langkah kemudian dia membalik badan, tampak gedung mungil di mana barusan dia tidur ternyata berbentuk begitu indah artistik, di bawah pancaran cahaya pagi sungguh laksana di alam dewa saja. Tanah berumput ini ternyata tidak terlindung padar atau tombak, selepas mata memandang seperti tidak berujung pangkal, di kejauhan tampak gunung gemunung yang sambung menyambung seperti gajah beriring, ini membuktikan bahwa gedung di mana dia tinggal sekarang dibangun di atas sebuah puncak gunung yang lebih tinggi dari mega. Dalam sesingkat ini Cia Ingkiat belum menyadari sebetulnya apa yang telah terjadi atas dirinya, maklum pengalamannya selama beberapa hari ini memang teramat. Ganjil dan misterius, tapi menghadapi kejadian pagi hari ini, kembali dia dibuat lebih bingung pula. Waktu dia membalik pula, pelayan cantik itu juga sudah keluar dari kamar, Lekas Cia Ingkiat menghampiri meraya berkata, tempat apakah ini, bagaimana aku bisa berada di sini? Pelayan itu tertawa, katanya, waktu Siao Chengcu datang, kau tidur amat pulasai, Cia Ingkiat maklum, meski dirinya tidur pulas juga tak mungkin dipindah tempat tanpa dirinya menyadari, dia yakin dikala dirinya tidur seseorang telah menutup hiat sepenidurnya, bukan mustahil dirinya pingsan selama beberapa hari. Makin dipikir makin bingung, pelayan itu mengawasinya dengan mimik tawa tidak tertawa, Ingkiat segera menghampirinya, secepat kilat mendadak dia mencengkram pergelangan tangannya, ternyata pelayan ini diam saja begitu jari-jarinya mercengkram lantas kerahkan tenaga lebih keras, tapi begitu dia menarik pelayan itu ke dekatnya, terasa pergelangan tangan orang selicin belut, hanya sekali-sekali sendal tangannya telah terlepas dan menyurut mundur. Karuan Cia Ingkiat kaget, bahwa pelayan ini begini lihai maka pemilik rumah ini pasti memiliki kepandayan yang tidak rendah. Setelah menarik napas, dia berkata pula, sebetulnya tempat apakah ini pelayan itu tetap tak mau bicara pada saat itulah dari seram di sana mendadak kemandang suara merdu lincah seorang gadis lain, Cici jelaskan saja, kan tidak apa-apa. Memangnya takut dia melarikan diri, maka muncullah seorang gadis lincah berusia lima belasan dengan langkah gemulai dan tangkas, hanya sekali berkelebat sudah tiba di depan Cia Ingkiat, wajahnya masih bersifat kanak-kanak, matanya lebar menatap Cia Ingkiat, katanya, tempat ini adalah salah satu dari 36 milihat Lui Kiong, gunung ini dinamakan Tian Lohong. Suaranya merdoh nyaring, lalu dia menuding tangan ke arah bayangan gunung di depanan jauh. Yang kau lihat itu adalah kolekongsan, Cia Ingkiat terlongong di tempatnya, mulutnya bungkam, sesaat dia berdiri bingung tak tahu apa yang harus dikatakan. Tadi sudah terpikir bahwa mungkin dirinya bukan tidur hanya 1-2 hari, namun sudah beberapa hari atau sudah berminggu lamanya, padahal lepak kolekongsan ada puluhan ribu li dari Tionggoan, perjalanan merupakan waktu beberapa bulan lamanya. Hiat Lui Kiong itu apa dia tidak tahu dan belum pernah dengar. Seperti orang linglung Cia Ingkiat berdiri sambil mengawasi kedua gadis di depannya, kedua gadis itu cekikikan geli, akhirnya Cia Ingkiat tertawa getir, katanya, bagaimana aku bisa berada di sini? Apakah aku dalam mimpi? Gadis yang lebih muda agaknya lebih cerwet segera dia menanggap dikhawatir di jalan kau berontak dan melarikan diri, maka Ginkoh dan Tijan Lojin membuatmu tidur hingga sampai di sini, mendengar nama Ginkoh dan Tijan Lojin baru Cia Ingkiat sadar duduk persoalannya agaknya kedua laki perempuan inilah yang menculiknya kemari sejak dari rumahnya tempoh hari dengan alasan pernikahan, padahal siapa pihak perempuannya tidak dijelaskan sehingga menimbulkan urusan berbuntut panjang, maka dia menduga sekarang dirinya sudah berada di rumah pihak keluarga perempuan. Namun hatinya masih setengah bimbang, setelah tenang pikirannya dia bertanya, siapakah majikan di sini kedua pelayan jelita di depan Cia Ingkiat seketika tertawa geli, gadis yang lebih muda malah tertawa lebih keras, katanya, coba lihat, menurut Ginkoh dan Tijan Lojin, waktu diadi ajak kemari katanya tidak sudi, sekarang ingin tahu dan mau bertemu dengan majikan malah. Dongkol dan geli juga hati Cia Ingkiat katanya keras, tanpa junturungan tahu-tahu aku berada di sini, apa salahnya kalau aku harus berhadapan dengan majikan kalian gadis yang lebih muda membelalak mata, katanya, biar ku beritahu kepadamu, keadaanmu sekarang masih lemah, seperti orang sakit, maka kau diharuskan beristirahat secukupnya memulihkan kesehatan, bila womenmu kamu sudah kelihatan gagah dan tenaga dalam pun sudah pulih, baru boleh kau menemui majikan kami, Cia Ingkiat hanya tersenyum kecut, namun dalam hati merasa kaget, karena setelah disiksa dua kali di dalam kuil, Syao Po Chu apakah dirinya terluka dalam atau tidak dia sendiri tidak tahu. Maka dia coba menarik napas pelan-pelan lalu mengerahkan hawa murni, celakanya begitu hawa murni dikerahkan sekujir badan seketika seperti dicocok kiribuan jarum, saking kesakitan dia gertak gigi, muka pucat keringat bercucuran, di samping kesakitan hatinya pun amat kaget karena, tanda-tanda ini memang jelas bahwa dirinya terluka dalam yang amat parah. Cia Ingkiat menjublek tanpa berbicara maka gadis yang lebih kecil itu berkata, Nah betul tidak? Sudah percaya? Lekaslah kembali ke kamar dan istirahat memulihkan kesehatan selama hidup. Kapan Cia Ingkiat pernah dilayani dengan sikap seperti ini, apalagi yang main suruh hanya seorang pelayan cilik namun pikirannya ruwet, maka dia tidak heraukan sikap kasar gadis ini dengan menunduk dia beranjak balik ke dalam kamar lalu duduk lesu. Begitu dia menjatuhkan pantatnya di atas kursi, buk sebuah benda jatuh di atas meja sampingnya, waktu Cia Ingkiat menoleh, itulah serenteng lembaran bambu tipis yang dijalin dengan benang sutera sebanyak ratusan lembar, mungkin terlalu sering dipegang lembaran bambu tipis ini tampak mengkilap. Kembali gadis yang lebih muda yang buka suara, majikan bilang kungfumu terlalu rendah yang kau pelajari terlalu banyak ragamnya pula, maka kau harus belajar dari permulaan pula, delapan belas lembar bambu ini berisi pelajaran ilmu KHI Kang dari aliran iwekeh tingkat tinggi, kau boleh mempelajarinya dengan rajin, habis bicara dengan cekikik tawa di atarik temannya terus beranjak keluar. Tergerak hati Cia Ingkiat, segera jemput rentengan bambu itu serta diperiksa dengan teliti, setiap lembar bambu tertera enam gambar orang dengan dandanan orang biau, ukirannya begitu jelas dan indah seperti hidup, cuma gayanya saja yang agak aneh dan sukar dibayangkan sebelumnya. Sambil lalu Ingkiat periksa delapan belas lembar bambu itu dengan bekal kepandainya sekarang hakikatnya dia tidak tahu pelajaran ilmu dari golongan atau aliran mana yang tertera di dalam lembaran bambu ini apalagi hatinya sedang gundah, maka susah hatinya belajar sesuai petunjuk gambar di atas lembaran bambu ini maka dia hanya mondar-mandir di dalam kamar sambil menggendong tangan. Tidak lama kemudian kedua pelayan itu datang pula, kali ini membawa hidangan pagi, bila tutup mangkok dibuka, isinya ternyata sejenis bubur warna hitam seperti kecap, bau pedas menyerang hidung, entah makanan apa terbuat dari apa pula. Perut Cia Ingkiat memang sudah keroncongan, tapi menghadapi makanan serbah hitam kental seperti bubur bukan bubur, betapapun sukar ditelan rasanya, terpaksa sambil mengeringit kening dan memejam matu dia mencobanya, padahal sikap kedua pelayan ini seperti menghidangkan semangkok makanan yang paling lezat di dunia ini, melihat Cia Ingkiat menggaresnya dengan main telan saja, mereka kelihatan agak penasaran. Beruntun beberapa hari Cia Ingkiat hidup dalam suasana terkekang seperti dikuasai saja, makanya yang disantapnya setiap hari juga barang yang sama, maka dia pun tidak. Pedulikan apa pelajaran ilmu dalam lembaran bambu tipis itu, cuma dia tidak lupa latihan menurut ilmu dan keruk yang pernah dipelajarinya, namun makin hari perasaan hatinya makin ruwet, rasa sakit di tubuhnya juga semakin bertambah malah. Hingga hari ketujuh, baru Cia Ingkiat mulai menaruh perhatian terhadap rentengan bambu tipis si IU, sekarang dia lebih cermat dengan memusatkan pikiran lagi, sehingga lapat-lapat terasa adanya sesuatu manfaat dari gambar-gambar yang tertera di sini, lalu dia mencontoh gayanya satu persatu hingga selesai, beruntun daa meniru dua kali, ternyata terjadi perubahan yang diluar dugaan dalam tubuhnya, karuan hatinya girang sekali. Di atas 18 lembar bambu tipis itu tertera 108 gaya intisari pelajaran latihan hikang dari aliran lewekeh, satu gaya demi satu gaya Cia Ingkiat mempelajarinya, terasa setiap hari dia memperoleh kemajuan yang cukup baik, saking tekun mempelajari ajaran hikang ini tanpa terasa tiga bulan sudah berselang, di puncak gunung itu tak pernah terjadi perubahan cuaca, hawa tetap sejuk seperti musim semi. Cia Ingkiat terasakan lewekang sendiri sekarang telah memperoleh kemajuan yang cukup baik, maka selama tiga bulan ini dia betah dan kerasan hidup di sini, hubungannya dengan kedua pelayan itu pun sudah intim, cuma kalau ditanya siapa nama mereka, yang besar mengaku bernama Toa Kui, setan gede, yang kecil bernama Siao Kui, setan cilik, apa boleh buat selanjutnya Cia Ingkiat memanggil mereka dengan sebutan itu. Dalam jangka tiga bulan Cia Ingkiat selesai pelajari hikang yang tertera di atas lemtengan bambu tipis itu, waktu itu sudah menjelang tengah malam, Cia Ingkiat menggerakkan tangan dan kaki badan terasa segar dan bersemangat, maka dia melangkah keluar rumah. Sejak pertama kali siuman di rumah ini dulu sampai sekarang belum pernah timbul hasretnya untuk turun gunung, kini dengan langkah berlenggang kakinya berjalan ke pinggir sebuah ngarai. Cuaca cerah bulan sedang memancarkan cahayanya yang benderang, tampak gumpalan mega bergulung di bawah kakinya, pandangan matanya hanya bisa mencapai tujuh kaki jauhnya, tapi ciptaan alam yang dilihatnya sudah serba-serbi. Menyusun pinggir ngarai Cia Ingkiat jalan-jalan sambil menggendong tangan, mendadak dilihatnya di depan sebuah pohon raksasa yang dahan besarnya menjorok keluar, di atas dahan pohon ini terikat akar rotan yang besar menjulur turun ke bawah. Tergerak hati Cia Ingkiat. Selama tiga bulan di atas puncak ini, walau hidupnya cukup enak dan tenteram tidak kekurangan, namun siapa pemilik rumah ini tidak pernah diketahui, ini pertanda orang bermaksud baik terhadap dirinya, namun hidup dikuasai orang begini juga tawar rasanya, kenapa aku tidak turun ke bawah melihat keadaan yang sebenarnya? Puncak ini dikelilingi dinding curam tiada jalan untuk naik turun, mungkin hanya akar pohon inilah jalan satu-satunya untuk turun ke bawah gunung maka tanpa banyak pikir Inkiat segera maju ke sana serta lompat bergantung serta melorot ke bawah berpegang akar rotan besar itu. Baru beberapa tombak tubuhnya sudah ditelan gelombang mega yang bergulung-gelung, seolah-olah dirinya hidup dalam lingkungan dewa saja sekelilingnya tidak terlibat jelas. Begitulah selama bebe'i apa kejap dia sudah melorot ratusan tombak ke bawah, baru kedua kakinya menyentuh bumi, sekilas dia celimukan, meski di sini mega juga bergolak, namun samar-amar dia dapat meneliti sekitarnya, dirinya searang berdiri di atas sebuah panggung batu kecil. Tengah dia berpikir bagaimana dirinya harus bertindak lebih lanjut, mendadak didengarnya di sebelah kiri ada suara. Percakapan orang. Cepat sia Inkiat melompat ke samping kanan menyembunyikan diri belakang sebuah batu besar. Suara percakapan itu makin jelas dan dekat, itulah percakapan Toa Kui dan Siokui, terdengar Siokui sedang berkata sungguh aneh, kemarin kami masih bisa menangkap delapan puluhan ekor, kenapa hari ini seekor pun tidak tampak? Mungkin ada orang tahu manfaatnya lalu naik kemari mencurinya lain terdengar suara Toa Kui berkata, mungkin juga sudah lari semuanya Siokui mendengus, katanya, heto meter mana mungkin, kitian hiang yang ditanggalkan majikan selalu dapat memancing kedatangannya, hari ini hasil kita cuma sedikit terpaksa hidangan harus dicatut untuk dia, Cia Inkiat mencuri dengar pembicaraan mereka di belakang batu lekas sekali kedua gadis ini sudah tak jauh dari tempat sembunyinya, waktu dia mengintip dilihatnya Siokui memegang sebatang rotan, di atas rotan inilah direnteng delapan ekor binatang mirip kepiting tapi bukan kepiting, seperti kalajengkang tapi juga bukan, setiap ekor sebesar kepelantangan. Kedua sisi tubuhnya tumbuh rambut kasar berwarna-warni dengan kaki dan cakarnya yang berjumlah puluhan seperti kaki keuang binatang aneh itu kelihayan masih hidup karena kainnya yang banyak kemerahan itu bergerak-gerak dengan meneteskan liur kental berbau amis, bentuknya yang jelek menjijikan sekali. Melihat jelas binatang-binatang aneh yang menjijikan ini, seketika Cia Inkiat terbayang selama tiga bulan ini dirinya makan bubur yang dibuat dari daging binatang menjijikan ini rasa mual merangsang hatinya, tak tahan mulutnya menguak seperti orang hampir muntah. Sudah tentu suaranya mengejutkan Toa Kui dan Siokui, serempak mereka mementak, siapa tahu tak bisa sembunyi lagi dengan tangan mendekat mulut Cia Inkiat berdiri dari tempat sembunyinya tangannya menuding rentengan binatang di atas rotan itu, ingin bicara tapi urun karena dirangsang bawa mis dan hampir tumpah lagi. Siokui justru angkat tangannya yang memegang rotan di mana binatang menjijikan itu di renteng, katanya, alah, aksi. Memangnya kau kira binatang ini tidak enak? Tidak tahu diri, Cia Inkiat makin merinding setelah melihat jelas bentuk binatang. Pada saat itulah di tengah gumpalan mega tak jauh di pinggir sana seseorang tiba-tiba tertawa dingin, katanya, memang bocah tidak tahu diri. Hahaha, mendengar tawa dingin serta perkataan di tengah mega itu, Cia Inkiat melenggong, dilihatnya Toa Kui dan Siokui berubah air mukanya, sejak berkenalan dan bergaul rapat dengan kedua cewek jelita ini, selalu dalam keadaan riang gembira, belum pernah dah melihat sikap kedua cewek yang serius, takut dan khawatir. Waktu Cia Inkiat memandang ke arah datangnya suara, tampak di tengah gempalan mega yang bergulung pergi datang itu semar-samar kelihatan bentuk sesosok bayangan putih, perawakannya tinggi kurus, warna mega putih kelabu, sementara orang itu juga mengenakan pakaian serba putih, wajahnya tidak kelihayan, hanya terlihat tubuhnya seperti terombang ambing mengikuti bergolaknya mega yang turun naik dan melebar. Di saat Cia Inkiat terlengang, suara dingin orang itu kumandang pula, kata bintang seratus kaki ini adalah salah satu dari 49 binatang ajaib yang dikenal aliran tu, beruntun kau telah memakannya 3 bulan, sekarang malah anggap binatang ini menjijikan apa tidak lucu dan menggelikan. Sebelum sadar apa yang terjadi mendadak terasa oleh Cia Inkiat segulung angin dingin merasuk tulang telah melanda dari arah belakang, didengarnya Tuakui dan Siowkut menjerit kaget, waktu Cia Inkiat menoleh dilihatnya bayangan putih yang remang-remang itu sedang menerjang ke arah dirinya. Gerakan bayangan putih yang menimbulkan gelombang hawa dingin ternyata membawa gumpala mega yang bergolak. Hakikatnya Cia Inkiat tidak tahu siapa orang ini, namun selama bergaul 3 bulan dengan kedua cewek yang diketahui berkepandaian tinggi ini ternyata menjerit kaget dan ngeri, maka dia menduga bayangan putih itu pasti musuh tangguh yang bermaksud jahat, secara red flag dia menepuk sebelah tangannya. Ternyata lawan seperti tidak merasakan tepukan tangannya, bayangannya tetap menerjang maju hanya sekejap. Cia Inkiat terasakan sejalur hawa dingin telah meresap ke ulu hati. Kejadian berlangsung secepat kilat, waktu dia menunduk dilihatnya tiga jari kurus kering seperti cakar burung ternyata telah mengancam urat nadi di pergelangan tangannya. Karuan kejut Cia Inkiat bukan kepalang, lekas dia tarik tangan, diluar dugaan ketiga jari tangan itu juga segera ditarik mundur, agaknya tujuan orang hanya memunahkan tekanan pukulan telapak tangan yang barusan. Sekarang baru Inkiat melihat jelas wajah bayangan putih yang remang-remang tadi orang berdiri tiga kaki di mukanya wajahnya putih tanpa darah, tulang pipinya menonjol, matanya cekung, namun bola matanya bersinar hijau, tampangnya memang menakutkan, melihat Cia Inkiat berdiri tegak gemetar, dia pun berdiri dan tidak bergerak. Pada saat itulah Toa Kui dan Xiao Kui menghardik bersama terus menubruk datang dari belakang jari uncing mereka masing-masing mencengkram pundak kanan-kiri orang itu. Serdapan Toa Kui dan Xiao Kui boleh dikata amat lihai, ternyata orang ini tetap berdiri santai mengawasi Cia Inkiat, tidak berkelit atau menangkis, plak-plak dua kali tangan Toa Kui dan Xiao Kui hampir berbarang mencengkram kedua pundak orang itu. Cia Inkiat menyaksikan dengan jelas, jari uncing kedua cewek yang berkuku panjang itu telah mencengkram masuk ke pundak kurus orang itu, dari sini dapat dinilai betapa tinggi dan besar tenaga yang dikerahkan kedua cewek jelita ini. Akan tetapi pada saat itu pula mendadak si baju putih ini menjengkik dingin, berbareng kedua pundak dinaikan ke atas, seperti orang bersikap apa boleh buat menaikan kedua pundaknya. Ternyata gerakan menaikan kedua pundak orang ini menimbulkan gelombang tenaga yang cukup dasyat, karena hawa dingin seketika menyampuk muka Cia Inkiat, tanpa kuasa dia tergentak mudur selangkah, belum lagi dia berdiri tegak didengarnya suara krak, krak yang cukup ramai seperti bunyi tulang pecah atau patah, tampak tangan Toa Kui dan Xiao Kui yang mencengkram pundak orang terpental pergi, seketika itu juga jari mereka sudah membengkak besar menghijau, jelas hanya mengangkat pundak orang ini sudah bikin tulang-tulang jari kedua cewek ini patah dan remuk. Kejadian mendadak di luar dugaan lagi, belum sempat Cia Inkiat menyaksikan bagaimana keadaan Toa Kui dan Xiao Kui setelah tangan mereka patah, empat orang itu mendadak menyodok dengan kedua sikutnya ke belakang, di tengah benturan duk, duk, Toa Kui dan Xiao Kui seperti dilempar ke belakang di telan gumpalan megan, namun darah segar yang menyembur dari mulut mereka tampak berhamburan. Orang itu tetap berdiri tenang mengawasi Cia Inkiat tanpa peduli bagaimana nasib kedua cewek jelita itu katanya sinis, kuampuni jiwa kalian berdua, lekas pulang dan laporkan kejadian di sini. Di tengah gumpalan mega terdengar jeritan Toa Kui dan Xiao Kui yang ketakutan, agaknya setelah terluka cukup parah mereka segera melarikan diri naik ke atas gunung. Wajah dingin orang itu mengunjuk sedikit senyuman, matanya masih mengawasi Cia Inkiat sekian saat lalu tertawa lebar mengunjuk barisan giginya yang hitam, katanya, apakah kau ini menantu baru dari mahluk tua aneh itu Cia Inkiat melenggong, tak tahu bagaimana harus menjawab, selama tiga bulan di Tian Loong, dia hanya tahu tempat itu merupakan salah satu vilahiat Lui Kiong lalu siapa majikan atau pemilik sebenarnya sampai sekarang dia tidak jelas, mahluk tua yang dimaksud orang ini mungkin adalah pemilik tempat ini, lalu kenapa dirinya dianggap menantu orang segala. Terdengar orang itu berkata pula dingin, kebaikan apa sih yang kau miliki titik kenapa mahluk tua itu menaksirmu Cia Inkiat sudah tenangkan hati katanya, Cuan siapa? Sungguh aku tidak tahu apa maksud ucapan Cuan mendadak orang itu bergelak tawa sambil mendongak, gerak-geriknya tadi ringan dan lincah seperti setan gentayangan, namun loroh tawanya ternyata lantang berisi seperti pekik naga gumpalan mega di sekitarnya seperti tersibak oleh getaran nada tawanya, jantung Cia Inkiat juga seperti dipukul godam, sebelum Inkiat sempat menyadari apa yang terjadi, tahu-tahu orang itu sudah hulur tangan pegang pergelangannya, katanya, marilah ikut aku saja, sudah timbul niat Inkiat berontak, namun gerak-gerik orang itu teramat cepat, begitu putar tubuh terus melompat jauh ke depan. Padahal tempat mereka bertijak adalah sebuah panggung batu yang kecil, begitu melompat ke sana, tubuh Cia Inkiat terseret maju terjun ke bawah. Karuan Cia Inkiat kaget dan takut, tidak lagi berontak dia malah balas pegang lengan orang itu dengan kencang. Begitulah tubuh mereka terus meluncur menerobos gumpalan mega makin meluncur ke bawah makin cepat, dalam sekejap mereka sudah mencapai ratusan tombak, tampak tangan kiri orang itu meraih sebatang akar rotan besar yang melintang terus berayun ke samping sehingga daya luncuran tubuh mereka tidak sepesat tadi. Saking ketakutan badan Cia Inkiat basah kuyuk oleh keringat dingin, badan gemetar napas pun memburu. Setelah menangkap rotan dan bergelantung seperti tarzan orang itu melirik Cia Inkiat sekejap, katanya sambil menggeleng, bukan saja penakut, ternyata kau juga goblok setengah mati, kalau kau jatuh mampus dari atas memangnya aku bisa hidup, masakan soal sepele begini juga dibuat takut. Makhluk tua itu pasti salah menilaimu, karuan merah jengahmu kacia Inkiat. Biasanya dirinya disanjung dan dipuji, kalau bukan gagah pemberani juga serbat cakap dan pintar, kapan pernah dicaci begini rupa, darah panasnya seketika terbakar, katanya membantah, siapa bilang aku penakut selama beberapa tahun ini, siapa yang mampu masuk ke Kim Haopo lalu melarikan diri pula dengan selamat seperti diriku sambil mendengar romongan Cia Inkiat. Orang itu mengedip mat mendadak dia lepas tangan kirinya, kontan tubuh mereka yang melur curi ikuan jelok ke bawah, Cia Inkiat tidak menduga kejadian teramat mendadak lagi, tanpa kuasa dia menjerit kaget dengan gelagapan. Orang itu tertawa bingar, katanya, nah masih berani bilang kau ini bukan penakut habis perkataannya, kaki pun sudah hinggap di bumi. Cia Inkiat menunduk malu, tak berani dia membanggakan diri lagi. Perlahan orang itu angkat tangannya, menepuk empat kali di kanan kiri pundaknya. Semula Inkiat kaget dan waspada, setelah tahan orang tidak bermaksud jahat maka dia berdiri melenggong saja. Orang itu berkata pula, jangan takut, akan ku bawa kau menonton sebuah keramaian, kecuali tertawa getir, Cia Inkiat tak banyak komentar. Orang itu berkata pula, kabarnya kau pandai tatarias, dengan kemahiranmu itu beberapa bulan yang lalu kau berhasil melarikan diri dari Kim Hau Po. Apa betul diam-diam bercekat sanubari Cia Inkiat, terhadap orang aneh ini dirinya tidak tahu menahu, sebaliknya orang tahu jelas asal usul dirinya. Sebelum dia berbicara, orang itu sudah berkata, nah, sekarang buktikan kemampuanmu, robahlah aku menjadi seorang nenek, dan kau harus menjadi seorang kakek. Di dalam tontonan yang ramai nanti, kami bisa menyaksikan lebih leluasa, sesaat kemudian baru Cia Inkiat berkata, untuk bermake. Ap tidak sukar, cuma bahan-bahan rias aku tidak bawa, hanya di kota besar baru bisa dibeli. Di pegunungan belukar begini, bagaimana, tidak jadi soal kau ikut aku saja sembari bicara orang aneh itu terus melangkah pergi, sesaat Cia Inkiat melenggong, tapi segera dia memburu di belakang orang. Selama tiga hari dia menempuh perjalanan dengan orang aneh ini di alas pegunungan belukar, selama ini bentuk, sikap dan tingkah taku orang aneh ini tidak berubah, namun Cia Inkiat tidak lagi merasa orang menakutkan, malah terasa bahwa orang ternyata amat ramah dan simpati. Bergaul selama tiga hari tidak sedikit pengalaman yang diserap Cia Inkiat oleh kejadian yang dialaminya ataupun cerita orang aneh ini yang serba-serbi namun setiap kali menyinggung pemilik vila di Tianlohong, orang aneh ini sengaja tak mau jawab, namun dia menganjurkan supaya Cia Inkiat memperdalam ajaran hikang yang dimuat di atas delapan belas bambu tipis itu. Selama tiga hari ini mereka memburu binatang, beberapa kali Cia Inkiat saksikan orang aneh ini menangkap burung, memburu harimau, atau menangkap kijang untuk tangsel perut, dari pergaulan selama tiga hari ini. Inkiat yakin kepandayan orang aneh ini pasti tidak lebih rendah dari Siawopo Chu Kim Haopo. Maghrib hari itu, Cia Inkiat yang mengintil di belakang orang aneh sudah menempuh perjalanan di jalan raya, lalu lintas mulai ramai, orang-orang yang hilir mudik ada orang hon dan orang biau, makin maju ke depan makin ramai, waktu hari sudah gelap mereka tiba di sebuah kota besar. Kota besar ini berada di pinggir sebuah sungai besar pula, perumahan penduduk di sini megah, tinggi dan benderang, pertanda bahwa kota ini cukup makmur, ternyata kota besar ini tidak kalah ramai dan bersih dari kota-kota besar di Tionggoan. Begitu masuk kota orang aneh itu lantas menarik kerah bajunya yang tinggi lebar hingga menutupi setengah mukanya, dengan menunduk berjalan di depan, Inkiat yang di belakang merasa heran, padahal kungfunya tinggi entah apa yang dia takuti. Tengah menerawang, mendadak didengarnya suara kuda dilarikan dari depan, penunggang kuda terdepan adalah seorang tua bermuka ungu, di kiri kanan pinggangnya bergantung sepasang roda emas yang bergigi, sekilas pandang roda emas bergigi ini, seketika Cia Inkiat kaget setengah mati. Melihat senjata orang Cia Inkiat lantas tahu bahwa laki-laki muka ungu ini adalah Jit Gwad Kim Lun Chin Tian Sip Chin Lung Hyong, tokoh bulim di utara sungai besar yang teramat di segani kaum persilatan. Semasa ayahnya masih hidup, hubungannya dengan tokoh besar ini amat intim. Chin Tian Sip berwata angkuh dan tinggi hati ilmu silatnya tinggi, kekebalan tubuh yang diakinkan sudah mencapai taraf ketujuh, sejauh ini belum pernah ketemu tandingan. Kota besar ini memang makmur, namun dengan tionggoan entah. Betapa jauhnya, entah untuk keperluan apa sekarang dia berada di sini? Karena heran dan ingin tahu baru saja Cia Inkiat buka mulut hendak menyapa mendadak tangannya terasa dipencet kesakitan, orang aneh itu pegang pergelangan tangannya serta berbisik jangan bersuara meski ketemu kenalan baikmu, nanti kau takkan bisa menonton keramaian. Cia Inkiat turung bicara diamandah diseret maju beberapa langkah oleh orang aneh itu dilihatnya beberapa penunggang kuda di belakang Ijit Guat Kim Iun adalah murid-murid Chin Tian Sip beberapa di antaranya punya hubungan baik dengan dirinya. Lekas sekali rombongan berkuda itu sudah luar dan pergi jauh. Timbun niat Cia Inkiat membantah perintah orang aneh, sementara itu mereka berada di depan sebuah restoran besar, kebetulan seseorang dengan langkah sempoyongan beranjak keluar dari dalam. Perayawakan orang ini pendek, pakaiannya juga dari kain kasar, kakinya telanjang tapi kelihatan putih bersih, sikapnya kelihayan angkuh seperti dunia ini milikku sendiri. Melebat orang ini, bukan saja kaget Cia Inkiat pun heran, lekas dia menunduk kepala. Orang ini bukan lain adalah Oh Sam Sian Sing, pendekar aneh dari Sejuan. Beberapa tahun yang lalu Oh Sam Sian Sing pernah bertandang ke HWI Liyong Cheng, secara paksa dia hendak angkat HWI Liyong Cheng cuciatian sebagai murid. Padahal kedudukan dan kebesaran nama Cia Tian di dunia perselatan sudah cukup disegani, mana mau diangkat murid olehnya, karena tiada persesuaian paham, maka terjadilah perang mulut dan diakhiri baku hantam, Cia Tian kalah dan tunduk lahir batin, akhirnya dia rela mengangkat orang sebagai guru, tapi Oh Sam Sian Sing justru menganggapnya bodoh kurang bakat lalu tinggal pergi begitu saja. Peristiwa itu tidak diketahui orang luar, tahun itu Cia Inkiat berusia 16, sebelum Oh Sam Sian Sing pergi, dia pernah memberi petunjuk kepada cucu muridnya ini, kini mendadak Cia Inkiat melihat sukong kakek gurunya ini, betapa hatinya takkan terkejut. Dengan menunduk dia melangkah puluhan langkah kemudian baru berani menoleh, dilihatnya Oh Sam Sian Sing masih berjalan dengan langkah lebar, mendadak dilihatnya dari samping menerobos seorang laki-laki berpakaian sastrawan sastrawan terus menepuk Punda Oh Sam Sian Sing. Tepukan itu ditujukan ke Punda Oh Sam Sian Sing, tapi Cia Inkiat malah yang terkejut, entah siapakah sastrawan yang bernyali besar ini. Berani mengusik Oh Sam Sian Sing? Setelah kedua orang itu berhadapan dan membalik tubuh baru Cia Inkiat melenggong. Sastrawan ini berpakaian jubah hijau, usianya sekitar lima puluhan, berwajah persegi kuping besar, sepasang tangannya panjang, jari-jarinya juga lencir panjang putih, di antara kedua alisnya tumbuh tujuh titik tahilalat merah, matanya yang meramelek tampak memancarkan sinar gemerdep. Inkiat kenal orang ini, asal mulanya dia murid Butoh. Suatu ketika diusir dari perguruannya, belakangan dia mendirikan aliran dan menciptakan sendiri Botu Kiam Baut, si Toa Tiang Iobutong P yang terkenal sekaligus dikalahkan olehnya, maka murid-murid Butoh mau menjunjungnya sebagai pemimpin mereka, tapi dia malah bergelak tawa terus tinggal pergi, belakangan namanya terkenal sebagai Paktu Suteng, pendekar aneh di bulim yang disegani. Adalah pantas kalau tokoh setara Paktu Suseng berani menepuk Bunda On Sam Sian Sing, setelah menelan air liurnya, Cia Inkiat berkata lirih, tokoh-tokoh bulim sebanyak ini kenapa kumpul di sini? Tanda petik. Orang aneh itu mendengus, katanya, sudah kukatakan akan ada keramaian, memangnya aku ngapusik kau. Nah, lihat tuh di depan, siapa yang datang? Cia Inkiat tangkat kepala memandang ke depan seketika merinding bulu kuduknya, tampak yang mendatangi adalah seorang laki-laki besar, kulit badannya seperti besi, pakaiannya serbah hitam menunggang seekor kuda hitam berbulu mulus mengkilap, kudanya pelan-pelan. Laki-laki besar ini berwokan, matanya besar bundar, anehnya bola matanya yang besar melotot, itu seperti terbuat dari beling hitam, tanpa ada warna putihnya. Sebelumnya belum pernah Cia Inkiat melihat orang ini, namun pernah dengar namanya, akil-laki ini bukan lain adalah begal tunggal yang malang melintang tak pernah meninggalkan korban hidup di kalangan Kang O, Tai Giamong Utigu. Dengan jantung berdebar Cia Inkiat berdiri terlongong sejenak, orang aneh itu segera menariknya ke samping Utigu. Hati Inkiat tidak habis mengerti, keramaian apa yang bakal terjadi di sini, namun dinilai orang-orang yang dilihatnya tadi semua adalah benggolan bulim yang terkenal, maka dapat dibayangkan bahwa keramaian yang akan terjadi ini pasti merupakan peristiwa besar yang akan menggemparkan dunia. Cia Inkiat menurut saja diseret orang aneh itu menyusuri jalan raya di antara kerumunan orang banyak yang hilir mudik, tak lama kemudian, sebuah kereta mendatangi dari arah depan. Di depan kereta dihiasi sebuah ikan emas warna emas panjang lima kaki yang kemilau, kedua sisi kereta diapit masing-masing empat orang berseragam ketat dengan pakaian renang, mereka jelas adalah orang liong bunpang yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan besar di sepanjang sungai besar dengan organisasinya yang serba misterius, dari iringan kereta yang dikawal ketat ini, pertanda bahwa pangcu dari liong bunpang sendiri pasti telah datang. Harus dimaklumi bahwa liong bunpang mempunyai kedudukan yang amat kokoh dan besar di bulim, hal ini dapat dibuktikan di waktu Cia Inkiat melarikan diri dari Kim Haupo tempoh hari, orang-orang Kim Haupo yang mengejarnya sampai di dermaga itu mengira dia sudah menyeberang sungai lari ke pihak liong bunpang. Bagi organisasi yang berani menentang dan melawan Kim Haupo sudah tentu adalah organisasi yang amat disegani. Sayap liong bunpang sudah tersebar luas aksi mereka serba rahasia, siapa pejabat pangcu mereka sejauh ini masih merupakan ranasya, tiada kaum bulim yang tahu, Ban Wadia dapat memimpin dan menguasai organisasi yang begitu besar, pasti dia seorang tokoh kosin yang luar biasa. Begitu rombongan kereta itu lewat, sepanjang jalan raya yang ramai sesak ini, menjadi sepi dan orang-orang perselatan yang berada di sepanjang jalan ini menyingkir ke pinggir, jelas tiada orang yang berani mencari perkara dengan pihak liong bunpang. Cia Inkiat menarik napas panjang, dia mandah saja diseret orang aneh memasuki sebuah gang kecil. Tampak oleh Inkiat di ujung gang duduk mendeprok di tanah dua orang yang membelakangi dinding, seorang buntung kakinya sebatas lutut, tampangnya aneh sebarang tongkat hitam di sampingnya berdiri metet dinding, biji matanya tampak terbalik entah apa yang sedang diawasi. Seorang lagi adalah laki-laki picak, kedua tangannya sedang menggosok dua butir batu yang mengkilap halus sehingga mengeluarkan suara ramai. Melihat kedua orang ini Cia Inkiat tertawa getir, dari keadaan dan dandanan kedua orang ini dia tahu bahwa mereka adalah Tian Lam Xian Jian, seorang cacat dari Tian Lam, yang sudah kesohor di dunia. Orang aneh tetap menggandeng tangan Cia Inkiat maju ke depan waktu tiba di samping kedua orang ini, didengarnya. Si picak berkata, Tongkat, siapakah yang lewat barusan, ginkangnya amat bagus, laki-laki buntung tetap membalik mati sahutnya, siapa tahu dalam mataku tiada seorang manusia pun yang normal, Cia Inkiat terperanjat, orang aneh yang menggandengnya ini berilmu tinggi makamau dan dicemoh dan disindir orang sesuatu mungkin bisa segera tei jadi. Tak nyana orang aneh tetap menyeretnya ke depan hingga beberapa langkah. Si picak seperti sengaja mencari perkara, katanya pula, Tongkat, coba dengar, orang anggap kami bukan manusia, perkataanku tadi berarti sia-sia belaka, sungguh sial, memangnya sabut si buntung. Jangan kira kakinya buntung sebelah tapi gerak-geriknya ternyata cepat luar biasa, sebelum katanya habis diucapkan, tongkatnya sudah menutup bumi, tubuhnya mumbul mepet dinding terus meluncur ke depan seperti anak panah yang terlepas dan busur, daya luncur tubuhnya menerbitkan ruangin kencang, sehingga Cia Inkiat tersuruh maju ke depan menumbuk orang aneh. Sedikit sebelum tubuh kaki buntung ini melesat lewat di samping orang aneh dan Cia Inkiat, dari atas dinding mendadak seorang berkata dingin, jago-jago kosan dari berbagai tempat sudah kumpul, tiada satupun yang mencari perkara, kalian dua tua bangka cacat ini justru melakukan perbuatan yang memalukan di sini, Cia Inkiat sudah angkat kepalanya, tapi pegangan orang aneh mengencang, tahu-tahu dirinya sudah digeretnya pergi keluar dari gang sempit ini. Hakikatnya Inkiat tidak sempat lihat siapa yang buka suara di atas tembok, tapi begitu keluar dari ruangan itu kupingnya masih sempat mendengar tongkat besisi buntung mengetuk tanah dengan suara duk-duk yang berat dari sini dapat disimpulkan bahwa orang yang bersuara di atas tembok pasti seorang yang kosan pula. Setiba di jalan raya, orang anah Fred Inkiat melok ke kanan, agaknya dia hafal akan jalanan di kota besar ini, tak lama kemudian mereka tiba di depan sebuah hotel kecil dari kelas rendahan mereka langsung masuk, kacung hotel menyemhut dan bicara dengan bahasa biaw yang tidak dimengerti orang Inkiat. Akhirnya mereka dibawa ke belakang dan menempati sebuah kamar sempit, dalam kamar hanya ada sebuah dipan, baru kaki melangkah masuk bunyi nyamuk yang mendengung sudah membuat kuping merasa gatal, seolah-olah kamar ini sarang nyamuk saja. Chia Inkiat berkata dengan tawanya Ring, kenapa tidak cari hotel yang lebih baik? Orang aneh tertawa, katanya, boleh, setelah kau merias wajahku, baiklah. Ucap Chia Inkiat biar aku keluar membeli bahan-bahan keperluan, tidak boleh, ujar orang aneh, kutemani kau di sini bahan-bahan apa yang diperlukan boleh kau membuat sebuah daftar suruh kacung hotel pergi membeli di toko, biar aku sendiri yang memilih dan membelikan tidak jadi soal bantah Inkiat. Dingin suara orang aneh, tidak boleh ya tidak boleh, apa yang kau perlukan tulis saja di atas kertas, apa boleh buat Chia Inkiat menulis sebuah daftar di atas kertas yang sudah disiapkan kacung hotel serta menyerahkan daftar keperluan itu kepada kacung. Orang aneh merogoh keluar sekeping uang perak diberikan kepada si kacung pula, bergebas kacung ini berlari keluar. Untuk membuang waktu Inkiat mondar mandir dalam kamar, kamar itu bukan saja sempit juga pendek, maka dia hanya melangkah tiga empat langkah sudah berada di depan orang aneh, meski tahu orang segan bicara dengan dirinya. Namun setiap kali dia berputar di depan orang selalu dia bertanya, untuk keperluan apakah orang-orang gagah sebanyak itu kumpul di sini, orang aneh itu kalau tidak melirik ya melotot saja tanpa bicara. Lalu siapakah sebenarnya tanya Chia Inkiat pula orang itu tetap melotot, akhirnya berkata dingin, jangan kau banyak urusan, tontonlah saja keramaian yang menarik nanti, dongkol hati Inkiat segera dia balik ke sana tiba-tiba benak nefa tergerak, suatu pikiran terbayang dalam otaknya, tak tahan dia ingin bergelak tawa, namun dia hanya tersenyum saja, katanya, tadi kau bilang, sebentar kau minta aku merias kau menjadi seorang nenek, begitu betul, bila aku menyamar nenek tua, umpama samaranku konangan juga orang susah menduga akan diriku ucap orang aneh. Dalam hati amat geli, namun Inkiat berkata, kalau aku yang mendandani kau jadi nenek kreyot, mana mungkin konangan orang lain sembelari bicara dia memejam matu serta membayangkan seraut wajah perempuan tua. Waktu berada di Kim Hau Po dia pernah terkejut waktu melibat raut muka seorang nenek, karena nenek itu bukan lain adalah jago kosan dari aliran sesat yang terkenal dengan Im Sik Chiang, pukulan beracun yang paling top di dunia ini. Konon setiap hari dia selalu berdampingan dengan mayat-mayat busuk yang beracun, siapa mendengar napasnya pasti ngeri dan segan, maka Chia Ingkiat berkeputusan, nanti akan merubah wajah orang aneh ini menjadi nenek yang pernah dilihatnya di Kim Hau Po itu.